Oke teman-teman, kita balik lagi. Kali ini kita akan memasuki blok sistem pencernaan. Cuma di sini terdapat dua skenario yang sebelumnya sudah saya baca dan mengarah kepada dysentery basilar atau sigelosis, kibat sigela. Langsung aja kita ke overview case-nya. Nah di sini pasien laki-laki berusia 43 tahun dengan keluhan utama yaitu diare sejak 3 hari yang lalu dengan frekuensi lebih dari 10 kali per hari. Kemudian di sini juga terdapat tanda dan gejala dysentery seperti fesisnya cair, berlendir, dan mengeluarkan darah. Kemudian terasa nyari saat BAB dan pasien mengeluh badan menginggil dan perut keram. Kemudian pasien juga di sini tinggal di pemukiman yang padat penduduk. Selanjutnya, pada pemeriksaan juga di sini terdapat khas pada pemeriksaan abdomen, teraba perut agak tegang, di sini sedikit keriput, dan hiperatolien tidak teraba. Ini merupakan tanda daripada dysentery basiler dan juga dehidrasi. Kemudian, kita lihat juga dari pemeriksaan labnya, itu terjadi peningkatan LED di sini, dan juga leukosidnya sedikit meningkat. Maka dari itu, bisa kita ketegakkan diagnosis kerja, yaitu berupa dysentery basiler et causa sigela atau sigelosis dengan dehidrasi ringan sedang. Oke, kita ke definisi manifestasi klinis dan etiologi diagnoses kerja. Nah, di sini untuk definisinya itu, dysentery basiler merupakan diare yang disertai dengan lendir dan darah. Dapat juga disertai demam, tenesmus, abdominal crumb. Nah, kemudian untuk sigelosisnya, yaitu merupakan suatu infeksi akut yang disebabkan oleh salah satu dari 4 spesies bakteri gram negatif jenis sigela. Nah, ada pun manifestasi klinis. Di sini yang pertama adalah tenesmus, demam, dehidrasi, malaise, anorexia, dan juga batuk. Jelas untuk etiologinya, yaitu sigela dysentery gram negatif. Oke, selanjutnya kita ke ilmu kedokteran dasarnya. Nah, di sini untuk ilmu kedokteran dasarnya, itu ada anatomi, ada anatomi sekum, kolon ascendent, kolon transversum, descendent, retum sigmoid. Ini yang perlu kita ketahui. Nah, ini ada arteri dan venanya, teman-teman bisa lihat sendiri. Dan di sini untuk parasimpatisnya, untuk yang bagian mid-gut, itu diperantari oleh nervus vagus. Dan kemudian untuk hind-gut, itu diperantari oleh nervus plenicus pelvicus. Kemudian untuk yang simpatisnya, untuk yang mid-gut, itu oleh nervus plenicus minor, torakal 10 sampai torakal 11. Dan untuk hind-gutnya, nervus plenicus tumbalis, lumbal 1 sampai lumbal 2. Kemudian aliran lymph-nya, di sini untuk yang mid-gut adalah nervus limpaticus mesenterica superior. Untuk yang hind-gutnya, nodus limpaticus mesenterica inferior. Oke, di sini untuk histologinya. Histologi dari usus besar ya, teman-teman. Nah, di sini untuk usus besar, itu terdapat biasa seperti mucosa, submucosa, dan juga laminam muskularis, serosa. Sama, terdapat goblet cell juga. Kemudian untuk epitelnya, epitel siplon kolumnar epitel. Kita lihat, teman-teman lihat. Lanjut ke mikrobiologinya, ke etiologinya di sini, yaitu Shigella. Untuk klasifikasinya, teman-teman bisa lihat. Nah, selanjutnya untuk morfologinya. Nah, untuk morfologinya ini, yaitu merupakan bakteri batang gram negatif. Tidak mengotil, tidak bergerak, tidak membentuk spora. Mengeluarkan toksin, yaitu sigatoksin, enterotoksin, neurotoksin, dan sitotoksin. Tidak mempermentasi laktosa, kecuali sigelazone, namun mempermentasi karbohidrat lain. Mahasilkan asam, namun tidak. Mahasilkan gas, bersifat fakultatif anaerob. Kolonikonveks, bulat transparan, habitat saluran cerna. Masa inkubasi 1-3 hari, memiliki antigen O spesifik dari lipopolisakarida. Nah, disini untuk patogenesisnya, yang pertama adalah ingesti daripada sigela yang masuk ke pada sel dari usus besar dan rektum melalui peristiwa endocytosis. Kemudian, bakteri sigela ini berhasil kabur dari endocytik fisikal, berhasil kabur dari lisozim disini, dan dia bermultiplikasi di dalam sel. Dan terlindungi dari makrofak. Kemudian, yang ketiga, sigela ini berhasil kabur atau menginvasi sel-sel di sekitarnya, yang akhirnya mukosannya mengalami abses dan selnya dapat mati, yang menyebabkan diare beserta darah mukus dan terasa sangat sakit. Oke, disini selanjutnya, itu ada fisiologi dari regulasi absorpsi dan sekresi cairan tubuh. Nah, air yang mengangkut gradien osmotik zat dibentuk oleh zat terlalu. Eritroxid menyerap natrium melalui tiga jalur, yaitu channel Na, apikal, Na klorid simportat, dan Na hidroksi exchange. Ini untuk intake makanan dan winnumannya sebesar 2.100 ml, sendesis karbohidrat, itu 200 ml. Kemudian untuk outputnya, yaitu insensible, evaporasi, respirasi, yusikulin yang 700 ml, keringat 100 ml, fisi 100 ml, ginjal 1.400 ml. Dan regulasi pertukaran cairan tentukan oleh tekanan osmotik zat terlarut. Na, dan CL. Oke, selanjutnya kita ke patofisiologi. Nah, disini untuk patofisiologinya itu, disini si gelah itu bisa tumbuh subur pada lingkungan dan sanitasnya buruk. Kemudian disini terjadi transmisi secara orofekal, artinya melalui mulut. Dan dibuang, melalui fekalit, atau fesis. Dari mulut ini akan masuk ke pada lambung. Nah, di dalam lambung itu diikat oleh IgA, via antigen presenting cell, kemudian berinvasi ke sel M. Kemudian, vakuola, divagosis, singgalisis, kemudian bakteri keluar dan menginvasi sel-sel di sekitarnya. Ini akan bereplikasi kembali di enterosid. Meluarkan sigatoksin, di antar ini ada enterotoksin, sitotoksik, dan neurotoksik. Sigelamotir berpindah ke enterosid lainnya. Nah, untuk yang enterotoksik itu sangat merusak daripada usus halus. Untuk yang neurotoksik, ini menyebabkan demam dan abdominal krank. Nah, kemudian untuk yang sitotoksik, disini unit B terikat dengan glikolipid, menghambat sintesis protein dan sindrom hemolytic-bioretic. Nah, kemudian untuk yang enterotoksik, disini mengibatkan penurunan daripada elektrolit dan gangguan sigling AMP, kemudian hipersekresi dan terjadi dehidrasi. Dapat timbul juga ulkus, kemudian mengeluarkan mediator inflamasi. Glukosanya menurun, membukung hipoglikemi, dan gerakan peristaltik meningkat, sehingga menyebabkan tenesmus dan juga diari. Oke, selanjutnya untuk pemeriksaan penunjangnya, disini ada kultur bakteri, menggunakan media SSA atau media diferensial, dikonkri agar, uji kimia. Kemudian juga ada PCR, polimerasi chain reaction, dan juga pemeriksaan kolonoskopi. Oke, disini untuk penata laksanaannya, yang pertama adalah terapi rehidrasi, kita berikan secara oral, chain standar, nipon osmolar dengan osmolitas 245 mmol per liter. Kemudian kita berikan juga obat antibiotik, golongan quinolone, yaitu seperti sipro. Kemudian kita berikan zinc, yang berfungsi untuk regenerasi daripada fili usus. Oke, pencegahan yang dapat dilakukan tentunya adalah dengan memperbaiki sanitasi dan penyediaan air bersih. Kemudian mencuci tangan sebelum makan, dan setelah buang air besar, dan juga buang air kecil, kemudian menjaga kebersihan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Nah, secara epidemiologi, 69% itu terjadi pada anak-anak di bawah usia 5 tahun. Kemudian banyak ditemukan pada negara berkembang dan lingkungan yang kurang bersih. Mudah ditransmisikan melalui fekal oral dan melalui kontak dari orang ke orang. Oke, dan juga terdapat kemungkinan dapat terjadi berulang pada keluarga sebesar 40%. Untuk prognosa pada pasien ini, yaitu kuat pitamnya, adbonam, dan kuat fungsionamnya, yaitu adbonam. Untuk biotik, humaniora, dan profesionalisme di sini, ada beneficens, non-maleficens, juga untuk komplikasi di sini yang dapat terjadi, yaitu, dapat terjadi sindrom hemolytik diuremik, kemudian dapat juga terjadi megakolon toksik, perforasi, dihidrasi berat, fulkus, hipoglikemi. Sekian, teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!